Orang yang diatur relatif tidak mau, relatif mencari mudahnya, mencari enaknya. Poinnya begini, dengan adanya perubahan undang-undang dan dukungan dari pemerintah seperti apa, itu menjadi faktor paling penting untuk ke depan perjuangan berat apa tidak. Saya kira bisa siapapun bisa keluar atau masuk di KPK dengan syarat-syarat sebagai integritas dan lain-lain yang tetap terjaga, kita bisa bekerja dengan kuat. Karena sampai sekarang pun kalau kita lihat, di KPK orang-orangnya masih orang-orang yang lama kan. Ketika dengan kondisi orang-orang yang lama masih di KPK, undang-undangnya dirubah, tidak bisa bekerja. Tapi bukan berarti tidak mau bekerja, kita masih bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Terkait dengan tadi, sementara ini Mas Febri memilih jalan untuk keluar terlebih dahulu, tentunya banyak yang kemudian akan menunggu, melihat ke depan. Kalau ternyata pemerintah seperti tidak ada kesungguhan untuk memberatas korupsi, dengan tidak memberikan dukungan, dan undang-undangnya juga justru memasung KPK untuk bisa bekerja dengan benar, bisa jadi akan lebih banyak lagi yang akan keluar. Karena kami di KPK tentunya bukan sekedar bekerja, tapi memilih untuk berjuang untuk kepentingan yang sangat penting. Tadi Mas Aditya yang membacakan, apa tadi ya? Fotswop. Kemudian disampaikan bahwa betapa pentingnya masalah korupsi, masalah anti korupsi, dan bagaimana tentunya bahaya korupsi itu juga sebenarnya luar biasa, tapi tidak banyak orang memahami dengan tuntas. Padahal kalau dilihat, korupsi itu begitu luar biasa. Merusak negara sebagai suatu sistem atau tatanan-tatanan yang harus dilihat sebagai kekuatan untuk kepentingan rakyat dalam rangka membuat kesejahteraan, merusak masyarakat secara langsung, baik kesusahan dalam banyak hal, maupun membuat perilaku-perilaku yang justru tidak baik atau koruptif, juga merusak lingkungan. Dan tiga hal itu kalau dibiarkan semakin lama, semakin berat, semakin berat. Sehingga masalah anti korupsi ini menjadi hal penting. Bahkan korupsi dengan isu HAC manusia itu sama setara. Karena terjadinya pelanggaran HAC manusia dalam banyak perspektif, itu pasti diawali dengan korupsi. Nah ini yang kemudian kita lihat bahwa begitu pentingnya, dan ini perlu menjadi perhatian kita semua. Ya, saya kira kita bisa melihat, masyarakat bisa melihat dari kinerjanya juga mulai terlihat sebenarnya. Karena kalau kita lihat sekarang banyak hal yang capaian prestasi yang luar biasa yang bisa dilakukan selama ini, itu turun drastis. Bahkan bukan cuma itu, kalau dilihat dari capaian, sektor pencegahan juga sebenarnya sudah pernah punya prestasi yang luar biasa. Contohnya, Gerakan Nasional Penjelamatan Sumber Daya Alam yang pernah dilakukan di tahun 2013, 2014, dan 2015. Itu berhasil mendapatkan, menyelamatkan kekayaan atau perugian keuangan negara ataupun kekayaan negara nilainya barangkali ratusan triliun. Nah ini besar sekali. Dan sektor yang diperbaiki sementara kan masih belum terlalu luas karena orangnya terbatas, tentunya banyak hal yang masih harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu operasi atau kegiatan. Dan apabila itu diperluas, tentunya manfaat buat negara luar biasa. Tapi sektor pencegahan akan sulit bisa bekerja dengan efektif kalau penindakannya nggak berjalan. Orang yang diatur relatif tidak mau, relatif mencari mudahnya, mencari enaknya. Tapi kalau ada suatu ancaman hukum yang membuat orang siapapun harus mentaati demi kepentingan umum, kepentingan negara, maka efektivitasnya menjadi jauh lebih tinggi. Jadi saya yakin juga dengan adanya penindakan yang turun sekarang ini, efektivitas kegiatan pencegahan juga pastinya turun. Dan itu yang rugi kita semua. Di KPK, itu hal yang tidak dijumpai di luar adalah ketika mendiskusikan secara intens mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanganan perkara. Karena ketika orang yang sudah keluar KPK, tentu diskusinya tidak bisa lagi menyampaikan hal yang intens terkait hal itu. sisanya, selebihnya akan bisa seperti biasa. Karena sekarang teknologi kita bisa dipercara-perjauhan, tapi bisa bertatap muka dalam berbicara. Dan banyak hal lagi. Dan saya kira saya dengan Febri sudah cukup dekat, akan kita bersahabat. Sehingga hal-hal itu tetap bisa kita lakukan. Dan saya pun dengan Febri tentunya masih komunikasi yang intens. Tapi satu hal sebenarnya, Mas Febri sampai sekarang masih belum berhenti. Dari KPK, cuma pengajuannya sudah diajukan.